Terima kasih. 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 Ini Pak, sebagai bukti saya, ini perlesenian gedung yang sekarang tinggal sampai. Oh, ini ibu ya? Iya. Ini ibu yang ada. Nah, ini Pak. Ini Pak, skrapto ini? Iya. Kemudian ini bapak, suami ibu. Apa? Apa? Ya, sudah almarhum. Sudah almarhum. Jadi ibu sekarang sih, ini. Ini yang berdiri di sini sudah almarhum semua kali. Kecuali ibu. Ini anak-anak kegiatan dulu. Padahal di KAI sangat didukung. Karena sambil dikirim ke Eropa kan menang ramennya. Dan kebetulan dikirimkan sekarang tempat itu bukan usia sekolah ya, Pak ya. Jadi sudah minim untuk murid sekolah. Terusia, EKSD, SMP. Malah usamanya, cucunya, sekolahnya di ibu. Wah, ini kayak ada foto-foto bapak saya jaman dulu. Nah, ini Pak sekolahnya yang sekarang tiga lantai itu yang dananya didapat dari Pembedeka itu menjual aset. Ini tiga lantai di sini. Pasti E. Jadi sekarang rencana E ini yang mau dibongkar habis? Iya. Mau jadi sepuluh lantai nggak dimungkinkan. Kalau KLB yang mau dimungkinkan sih, kita kasih saja sih. Iya. Kemudian ini dari proses sekolahnya. Sudah masukkan suratnya belum? Sudah. Sudah. Sudah lama, Pak. Ini juga dirapin. Masukannya pakai apa ya? Kok belum dirapatkan dirapin? Belum. Belum dirapatkan dirapin karena ada Mereka mencana kebetapan kota yang sedang kami proses di Kota Madya. Hari Senin akan berukuran. Tapi mengenai kota Madya. Pakai namanya Yayasan Jawa Isatika ya? Ya, tentu. Ini yang bencang pembangunannya. Komersial sama sekolah ya? Iya, betul. Resifnya datang sekolah. Rukan, ruko, Pak. Rukan. Supaya bisa ada uang tetap pelihara. Iya. Terus ada 100 anggu setelian kan dari rumah itu terbuka. Susi silang. Menurut sekarang masalah tuh. Sekolah-sekolah sepasta kasih member desa. Habis, Pak. Begitu. Dulu kan tahun 60-an sebenarnya orang tidak mau masuk negeri. Iya. Tapi sekarang negerinya bagus, luar biasa. Bebas. Terus bebas, Mbak. Sudah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Bapak bisa. Itu cuma masalah. Sebetulnya tuh saya pikir ada satu strategi. Karena kita lagi lihat kalau di daerah itu udah ada sekolah. Saya udah lama-lama ke badan pendidikan. Lebih baik kita jangan bikin sekolah negeri. Karena dulu kan orientasinya proyek. Bikin sekolah. Lebih baik kalau dia bisa tampung di atas 75 sekolah yang kurang mampu. Kita subsidi saja ke sekolah swasta. Sekarang habis, Pak. Supaya sekolah swasta itu ya hidup aja kan. Kita subsidi. Dengan 40 anaknya udah alhamdulillah lho, Pak. Alhamdulillah. Satu kelas itu. SMA itu. Ih, ini Pak. Kalau saya sampaikan anak-anak miris ya, Pak. Dan anak-anaknya juga bukannya ekonomi mampu biasanya. Menengah, Pak. Kita sudah dapat BOP hanya 20 persen. BOP itu 100 persen. Iya. 20 persen. Kadang-kadang orang-kadang bingsi juga besar SKTM-nya, Pak. Ini susahnya gitu. Iya. Akhirnya, ya. Sedang kita juga berterima kasih. Kita di SKTM setengah mati. Mau dapu duit. Bayangnya berapa juran? Di 250. Hanya 250. Kerti ya kalau di dalam bangunan semacam itu. Jadi kita ini sekarang di subsidi. Sudah bidim aja gak dapat burit istilahnya segini. Guru-gurunya honor dibawa UMP. Masih nih. Hehehe. Malah begini guru-guru, Pak. Kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dia ngajarnya gak bakal dengar. Jadi kita ini sok. Sok menggaji gede gitu. Jadi supaya tanggung jawab jangan mengajar. Tapi kalau ada sistem mix gitu, saya kira ide yang bagus. Untuk supaya bantu ya. Alhamdulillah. Supaya bisa subsidi silah. Kalau enggak gitu, yayasan ada repot. Mati. Yayasan pendidikan. Nah kita akan diskusikan nanti itu ya. Tapi suratnya belum masuk ya Pak ya? Sudah semuanya. Jadi tinggal keputusan Pak. Sudah semuanya besok dapat ini rekomendasi dari Bapak Gubernur untuk dirapinkan. Tapi saya penasaran ingin ketemu dengan Bapak untuk langsung. Belum dirapinkan sih kemarin. Belum. Tidak ada di sana dan di sana kemukulan Pak. Terus di sana kemukulan Pak. Oh dia lagi kemukulan. Ya sana Insya Allah. Terus ibu mau lepas tanaman lagi? Ini Pak. Di Greenfield. Di Greenfield. Di Greenfield. Di Greenfield. Di Greenfield. Di Greenfield di Jakarta mana? Ya ada SMK. Begini Pak. Oh itu mau dilepas. SMK aja gak mau? Ya Pak. Maksudnya SMK sana ditutup ya? itu SMK udah ada gedung ya SMK apa berarti dimintakan SK Gubernur sebenarnya kita panjang Pak, kalau itu mungkin Ibu yang lebih bisa menjelaskan dari awalnya gak apa-apa, kalau memang udah ada sertifikatnya semua biar jenis pendidikan anggarkan minta SK Gubernur, kita bayar pakai priser, ada ABT, kita bayar berapa luas namanya? 5.175 berarti sekolahnya sekalian ya kita beli sekolah jadi jadikan negeri mbak 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 masih bagus oh masih, ini masih ada kita kurang SMK juga jadikan negeri, kita ambil alih muridnya ada 500 silahkan ya kita jadikan negeri guru-guru bisa jadi honor susah ini tempat barat dalam tempat barat dalam betul tidak jauh dari pasar betul-betul kancoran bukan Greenfield bukan Greenfield oh yang itu ada Greenfield tapi kan punya bapak yang ini sekarang kan kalau ini kan yang bapak orang-orang besar kan betul kalau ini bongkar habis dong mbak rencananya begitu kalau bongkar, pendidikannya gimana? kan bangunannya leker L5 di bangunan L5 oh ya atur-atur gitu bangunannya di depan dengan leker L gitu Pak ini TKSNK Greenfield besar ini Greenfield ini 5.170 dekat di PK kali ya? iya betul dekat BCA ujung mandiri malam begini pak di Greenfield itu kamu punya tanah 3.700 ini kok ya pak? bukan pegawai di Greenfield pegawai di SM4 buat model sekalian iya ini yang mau dijual ini posisi perumahan Greenfield ini betul di blok AY nomor 1A tadi kita ada alamatnya Kak Dewan Tukurnyawan itu pengembangnya iya itu juga agak agak ngacau tuh jadi pasus-pasusnya yang harus serahkan pada kami dia jualin iya betul iya kalau gak lah punya ibu 3.700 iya kalau gak lah punya ibu 3.700 iya kalau gak lah punya ibu iya istilahnya kasih tanda kutip ke IPK iya kamu bisa dirika nah sekarang begitu dia mau nyambung kita telah ini beri kita nih iya oh aku baru itu bener oh jadi dia stres sekarang kita paham gak bisa disabung kalau ibu itu kasusnya tanah ibu iya istilahnya ibu udah di tengah kapling-kapling bagus terus ini sekolah yang ini pak penggantin yang ibu punya tuh bagus sekali dapat bangunan dari Pamela DKI 5.175 tanah saya iya dibangun SPM dia tukar dengan itu yang deket aduh deket karya makanya nakal ini serianya orang nakal ini makanya bukan nakal ini kecil-kecil tapi pak bagaimana kalau ketemu dengan kita tuh hormat sopan sekali iya 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 proses ke polisi tetap tidak bisa tembus ibu masih dilugikan berapa ribu sisanya nih 3.700 meter sampai sekarang 14 juta realisasi itu udah bisa makpun-pun miliar itu itu ibu mah begini ya ibu sampai bilang begini kalau saja ada dari Tandak DKI yang minat mempunyai pendidikan dan sekalipun itu apa tuh gubernur atau wakil gubernur tapi pribadinya senang ibu akan serahkan betul-betul saking sakit ini aja ini aja ibu bikin surat saja kepada kami itu ada beberapa kasus orang ini dia punya tanah tapi dudukin orang macam-macam dia bisa serahkan pada kita bukan hibah juga bisa bilang mau jual pada kita kita pelajari nah kita bisa ambil kalau ada suratnya ada kelompok apa dari panggubernur ada dari isi ada nah itu dia ngjual pada kita tapi kan udah dibuat rumah ya jadi ya udah kapling sudah jadi rumah orang sudah jadi rumah orang sudah jadi rumah orang tapi seperti ini pak disini dicatat dari panggubernur saya diberitahu nomor sekian nomor sekian nomor sekian ternyata digunakan kapling aduh akal-akalannya main duit mungkin pak enggak bikin suratnya jadah saya insya Allah jadi dia kronologi seperti apa kita gak minta tim hukum pelajari nah kalau memang itu ibu bisa kalau surat mau jual pada kami atau setengah hibah terus kami bayar beberapa persen dari NGOP biasa itu kita boleh jadi kita lihat itu tanah seperti apa nah kita bisa pelajari itu tanah bagus pak tanah itu itu tanah bagus semuanya sekolah ini juga nanti ibu tanggung jawab ke lapangan lihat bikin surat aja bilang mau jual pada kita nah harganya seperti apa bisa NGOP atau priser jual pada kita kalau kita kalau beli paling gampang itu NGOP kalau NGOP kita langsung bisa bayar bu kalau mau diatas NGOP itu agak pakai priser pakai pusing gitu nggak ada yang penting aman aja pak ya kita juga agak repot jadi begitu itu langsung minta buat verbal di SKK Gubernur sehingga nanti waktu anggaran perubahan kami kalau DPD setuju kita tinggal bayar jadi kita jadi negeri saja jadi lebih baik fokus di cawang itu biar jadi besar eh tebet ya eh tebet ya tempat ya tempat itu tangannya bagus itu jangan raya lagi jangan raya ya pak saya benar lihat sih besar sekolah ini terimakasih terimakasih saya orangnya suka ini bu lihat rumah saya suka lihat kirikan orang kampung begitu gak usah sampai Jakarta lihat kirikanan begitu ibu saya untuk doa semoga bisa kegemuk dengan bapak wagum betul-betul izin Allah ini NGOP 10 juta ya sudah 14 bisa sama pak kalau kita ingin semuanya aja semuanya aja bakal lagi nih tapi yang bangunan vila gak boleh dijual buat pelatihan mungkin pak kan biasanya RDK kami pak iya di fotocopy nih ini diberikan buat apa nanti kita berikan kalau itu nanti saya suruh bisa foto di satu tempat ya pak dengan dana dilepas semua itu yang penting yang penting hargain aja maka bisa dibilang udah dibawain NGOP itu yang penting kalau sama atau dibawa itu cepet kalau yang ibu pindah di atas itu wah itu agak susah orang pendidikan orang pendidikan gak ada yang sampai begitu maunya tuh didukung lah pendidikan itu kalau harga normal ini bener-bener ibu keluarga kaya raya anak saya ada sebenarnya anak ibu sebenarnya yang melahir kami itu kerja kayak nenek saya sih nenek saya itu sebelas anak ibu saya itu sebelas saudara saya kayak enam pak anak ya itu itu oh nah ada lagi ini terujuk sedikit orangkuan terujuk banyak kali kaya bapak saya meninggal sertifikatnya segini pulau saya pun pusing sampai pulau pun ada pulau iya gak ada ya mungkin juga yaudah dari ibu saya kita gak mau pusing maka bener-bener sedikit segini dikeluarin nah ini pak saya dengan pak saya bikin dulu ini peker guling mungkin ya saya nyerahkan 3.250 diberi sekolah negeri yang di depan saya sebelah persis itu ada gambar-gambar yang ibu tidak ada masalah ada masalah belum diserahkan ke ibu masih pemerintasi jadi pemerintasi pemerintasi pakai sampai hari ini nah tapi kan gak apa-apa selama masih dipakai penyidikan ibaratnya kalau ibu tanahnya yang mana tanah ibu sudah diserahkan dibikin sekolah bagus 4.200 oh ini tuh sebelahan sama oh sebelahan supaya dia tukar gitu ya harus diserahkan dong ibu udah tau loh nah ini ini tahun fotokopi pasti kayaknya dia fotokopi fotokopi waduh ibu baik kenapa diam-diam udah tau pak 2 kali pak ibu tahu ketemu bapak ibu tahu keluarga bapak ibu mau ke pribadi aja apa mereka dinasnya pribadi masalah ibu kenal keluarga tahu kalau kenal sih mungkin tapi ibu kan dulu di DKI disini tapi udahlah itu mah nanti ceritanya dikira ada macam-macam kita tidak ada untuk makal tidak ada hanya untuk hidupnya pendidikan itu jadi mudah-mudahan regenerasi itu pak Ciloto pun udah besar ibu 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 dan dipesankan oleh orang-orang. Harus bermanfaat dunia itu ya, Pak. Masih dingin nggak ya? Ya, yang ini masih di pinggir masalah terayak, Pak. Masih di pinggir masalah terayak, Pak. Masih di pinggir masalah terayak, Pak. Jadi kalau diambil DKI untuk penantaran, ini lah untuk... Ada dua tempat, Pak, di puncak juga. Satu Ciro to daerah. Ini kalau nggak diisi, mah jadi biaya nih kalau besar-besar gitu ya. Sekarang itu hanya gitu. Saya punya satu gunung, main tangan pusing. Tambah ada sopung ini. Iya betul. Pusing loh. Di tretangnya banyak itu pusing loh. Kita perlu bayar PBB-nya. Tapi kita lagi membuat kebijakan, nanti NGOP pendidikan kami mau turunkan. Cuma kalau Ibu Mix nggak bisa. Murni pendidikan, rumah sakit keangnya mau turunkan. Nah saya, Pak. Mau turunkan supaya orang beban-nya jadi murah. Kecuali internasional school macam-macam ya tidak bisa ada komersil. Komersil, murni. Iya, sendiri sakit keangnya mau turunkan. Saya sudah dapat pembebasan ke PBB-nya. Sudah ada. Sudah ada. Di Departemen Keuangan kami sudah mendapatkan. Sudah kajukan pada tahun 90-an. Jadi kalau di rumah jadi... Mix. Mix. Masih. Itu kewajiban harus diperlukan. Kita juga tidak akan... Tapi sepanjang menggunakan bendera di Wisantika mungkin nggak ada masalah. Nah itu yang kita nggak tahu, Pak. Saya nggak udah digigian gini, Pak. Ini saya yang salah lagi. Berapakah hari Jum'ati tadi, Pak. Tadinya hari apa ya? Hari Khamis. Kan kita pernah dijadwalkan minggu yang lalu pada hari Kamis ya. Biasanya kita cepat lho. Kalau kalian najuin surat. Kadang-kadang suratnya sampai ke kita yang lama. Kalau mau lebih cepat itu masukin langsung ke kita. Biasanya orang cegatnya itu setengah 8, cegat di bawah lebih cepat. Oh iya. Kenapa dikanyakan tadi ya? Kalau ketemunya di cegatnya datang aja. Kagi-pagi kalau masukin surat mau kasih apa-apa. Baik, baik. Jadi kayak jalan stok wangkawan aja. Turun dari mobil, jadi cegat. Gak terganggu, Bapak. Saya udah biasa gitu, Pak. Dulu diberhitung di Bupati, Tengah jalan orang panggil-panggil. Kalau mobil lewat, saya harus turun. Tengah jalan orang panggil-panggil. Luar biasa. Jadi cepat, Pak. Ya, baik. Jadi ya, birokrasi terlalu lama. Iya, iya. Kalau saya Bupati lebih cepat lagi. Kalau cuma surat rekomendasi. Ini masuk. Saya surat rekomendasi. Saya ketik. Kodongin. Barang-barang setuju gak? Cepat. Barang-barang kasih. Baru simpen nasibnya. Kalau lewat putar-putar, Pak. Sebulan, Pak. Satu bagiannya. Lebih kering kali lebih dari sebulan. Kemudian sekarang sudah mulai di sini. Sudah mulai ke orang baru. Kumpulin ke orang yang paraf. Langsung suruh paraf. Langsung di beja. Kalau suruh dia, dia kaji lagi ke bagian. Satu itu satu bulan. Satu bagian. Gara-gara disposisi. Kalau dia sudah siapin verbal. Siapin, pada timnya. Siapin datang, sudah paraf. Aku setuju, setuju parah, kopinya simpen. Sama aja kan. Kalau tidak setuju, pasti tahu saya alasan, kita berdebat. Jadi cepat, kita berdebat aja. Masalahnya dimana. Masalahnya dimananya. Tentunya ada jalan-jalan. Itu juga susah berdebat. Karena kalau kita ngomong jujur, kakek nenek itu sudah meninggal. Yang dewa bapak saya. Tidak ada yang kasih tahu saya surga neraka benar atau tidak. Kalau ngomong jujur, tapi kita percaya. Masalahnya kita percaya. Dan kita mengatakan itu gak bisa ganggu-gugat. Benar atau salah, kita terima. Suka tidak suka, kita telan. Tapi ngomongnya begini ayatnya. Kita telan. Makanya siapa kawi itu, yaudah jangan berdebat. Kalau itu kita bisa berdebat lah. Jadi di akhirat perlu diurus sama Tuhan. Benar gak benarnya jadi di urusan akhirat ya. Sesama agama aja bisa beda tafsir. Bisa berantem. Jadi mana yang benar. Yaudah kita percaya pegang aja udah lah. Jadi sampai di akhirat baru diurus lah benar gak benar kan. Kita cuma harap kalau benar kan kita utuh. Kalau gak benar ya udah impas lah. Kalau benar gimana? Gak bisa balik kan? Kalau kita percaya, yaudah ikut aja udah. Jadi kalau yang aturan-aturan, aduh saya lihat, kata apa sih? Persulit gitu. Cepet aja udah semua. Ini benar benar berkah Pak. Kita cobalah dari ini. Di doa Allah di hari Jum'at. Amin. Jadi bisa terbuka apa adanya. Tidak untuk berselimut dalam apa-apa. Ini pastinya. Ini dawa juga loh. Cicet ya Bu. Baru-baru ini. Ini saya disposisi lagi ke Ibu ya. Ini Ibu yang pas. 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 어요. Kecepat. Berarti. Berarti, Berarti dengan DIJLU GEPRU�. Perubahanuntukkan ditambang. Yang paling pasti ya. CHECKM. Memang itu sin instructly. Sudah di Chiap! Oh iya udah. Ibu. Pimpa. Saya lalu Obama, mari saya… uh… always… Mungkin Pak sudah tambahkan, Pak, lokasi Bapak bisa di wilayah-wilayah tempat, Pak S437 Posisi jalannya itu Pasuk rumah perundugam dulu Reta 79 Dekat kuburah 43 masak Dari saat itu, kondusif Untuk lingkungan Dari negri yang lain Jauh lebih strategis, jauh lebih memungkinkan Kedaran umut tinggal turun nyerbang udah Jadi ini minta kepada Dina cek pelatangan Sama yang ini Ini cuma satu atau kopinya ya Ini kan berarti kita ada hutang kepada Dewi Sartika Terus dikosongin Tapi sekolahnya gimana harus dipikirkan pindah kemana Nah, begini Pak, barang pagi Jangan kelima Mudah-mudahan ini Halo, Bapak Nah, ini masalah pindah, Pak Bagaimana kalau ada jalan-jalan dari batang? Nah, ini masalah pindah, Pak Bagaimana kalau ada jalan-jalan dari batang? Misalnya, tuker gulilu dengan salah satu aset berda Yang berdekatan dengan kita Kalau sekolah itu mau digunakan tetap sekolah negeri Ibu melihat ada di pasar rumput Aduh Sekolah negeri juga? Bukan, pasar BD Pasar Jaya Oh enggak, itu mau dibangun Oh, BD Pasar Jaya Udah mau bangun tahun ini Iya, akhirnya Mau bangun rusun Bawanya pasar, harusnya rusun Barangkali diantaranya Ibu dapat dan disitu untuk BLKLM Menampung masyarakat yang nganggur Banyak SMA yang ngungguin pisang, berapa puluh tanan, beberapa puluh orang anak Banyak disitu, dan ada juga yang dipergunakan tidak benar Nah, bagaimana kalau diadakan balai latihan kerja luar negeri Bagaimana kalau diadakan balai latihan kerja luar negeri Begini Ibu, itu kami akan bangun, nanti kami siapkan satu lampai itu untuk serba guna Nanti Ibu bisa kerjasama pakai Oh, hanya pemaham Nah, kita kalau usahakan tidak bisa Karena sudah asetnya PD Pasar Jaya Ada penyertaan modal Jadi, kalau sudah jadi Sebentar itu bisa latihan lagi, kita tuh punya gedung bagus juga di RPNJ namanya RPNJ ya, Pemodian Masyarakat Jakarta, itu di daerah Pulau Ganding Besar Itu tempat pelatihan ya Itu dia bisa Boleh Pak, mana ada Ini bisa Untuk di Bapak Gak apa sih Ibu Ada dua Oh Ini ya Karena di Ciawi Ibu buka pelatihan tenaga kerja juga Pak Terima kasih Terima kasih Nah, sekarang ini Sudah di Bapak Sudah terima kasih Itu sudah di dapur pasar dan lusuf Sudah 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 Jadi Sudah 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 ya baik-baik dan kami masih disini semoga semoga kita orang politik kan gak tau apa di gusur kan kita orang politik kan begitu gak jelas setengah tahun, setahun itu gak jelas ini di gusur tapi tahun-tahun nanti jadi gak tau saya ini orang kecelakaan politik saya ini orang kecelakaan politik saya ini cuma karena tidak sanggup tolong orang miskin lagi akhirnya saya masuk ke politik bapak saya bilang satu miliar kalau sedekakan ke orang miskin 500 ribu hanya dua ribu orang habis di kampung kita pun tidak cukup bagi lagi pula kita gak mungkin tiap bulan bagi satu miliar tapi kalau kamu jadi dari Bupati kamu bisa punya ratusan miliar bisa membantu semua orang punya hasil 500 ribu jadi kan tahun 90-an itu UMK nya kan cuma kabupaten hanya 100 ribu lebih ya bapak saya bilang seperti itu makanya jadi saya lalu begitu bapak saya meninggal, orang datang sakit, mau sekolah, rumah rumah murung saya gak sanggup lagi kita gak tolong kasian kita tolong kita gak sanggup lagi saya berpikir saya mau ikut partai ikut GIL bentuk partai Indonesia baru kamu tahu kan perhimpunan Indonesia baru itu maka kita punya Jakarta baru kita berpikir harus ada Indonesia baru yang orang-orang miskin gak usah datang miskin lagi lah mungkin semua orang punya hak pendidikan, hak kesehatan, hak rumah hak usaha itu aja kita berpikir sederhana waktu itu nah saya bentuk partai saya pikir partai politik yang menang nanti saya mau cari camat atau lurah atau kemadinas yang baik PNS yang baik kita tunjuknya jadi Bupati kita kontrolnya di DPRD kan kita yang milih dulu kan gitu pikirannya eh partai nya kalah udah kalah kita gak mau nyobok kan kan reformasi juga kita pikir dulu pejabat nipu kita kan kita nipu pejabat kira-kira yang mau jadi pejabat kan jadi uang nih kita gak mau kasih jadi ya kalah jadi waktu kalah nah mungkin pilih Bupati kita kan itu waktu pemerintah ada perubahan pilih langsung biasanya 7 bulan di DPRD nah kalau gak kalah gak bisa pilih Bupati ada pemerintah langsung saya ajak separtai ikut tapi mana mungkin orang pilih belum tentu saya bilang kita sampaikan ke masyarakat di kesempatan di DPRD gak bisa rumah nasib sekarang ada kesempatan di pilih langsung eh percaya pilih kalau dari sisi agama suku gak masuk akal 93% itu muslim melayi di dunia nah mungkin saya ada turunan China Kristen lagi kita pikir ini mau pilih agama juga buat urusan kita kan kenapa kamu Kristen? masih kakekmu, matmu masih Kristen kenapa ibu Islam? matnya Islam pasti kita di Indonesia ini lahir ya kalau kamu benci sama si gara-gara itu kamu proses Tuhan aja kalau mau pilih juga jadi anaknya si Bruna Darussalam punya anak Sultan Lokya kalau mau pilih ya kalau yang Kristen dia beri anaknya challenge aja kalau mau pilih kita gak bisa pilih kok lahir dahulu gitu nah ini pilih nah sampai sana sampai sebulan semua saya bikin kesehatan, pendidikan, perumahan semua saya jalan ya maksudnya gak usah cari saya tidak pilih saya pun dapat nah saya mulai masalah lagi sekarang orang-orang tua yang mau meninggal, mau mati kenapa? karena gak punya uang jajah jadi orang tua yang miskin kasihan jadi kalau kita bisa bayangin ya kalau kita gak pernah pikir kan kalau kita jadi tua pensiun tidak ada uang pensiun kita kan karena kita kan kerja dulu di Indonesia kan belum ada pensiun lalu harus tinggal anak mantu kan tinggal di rumah kita juga makan lupang lah sama anak mantu cucu tapi kan orang kan ada hidup sosial mau sama temen main catur beli kopi, beli kue kan untuk uang untuk jajan atau beli rokok apa gitu ya minta pak anak pas-pasan menantu cemurun akhirnya banyak orang tua merasa untuk apa saya hidup terus saya tanya untuk berapa sih sebetulnya sehari cuma lima ribu untuk sekedar dia bisa keliling sosialisasi kan main Jakarta kita lagi ngitung nih orang tua yang lain sia itu kita mau kasih naik bus gratis seluruh Jakarta supaya dia bisa tidur siang di mobil gitu sekarang mayanya kalau kita tinggal di gang yang sempit panas ribut malam gak bisa tidur sampai cicit tinggal surumah cuma tiga kali lima kan dia siang mau tidur juga gak bisa panas cuma kalau naik main Jakarta gratis kalau kita balik kilometer dia tidur goeng-goeng di mobil sehat ya betul jadi terus dia turun ada taman dia longkrong aja nah kalau dia ada lima ribu dia bisa beli kopi nunggu naik lagi dia pasti gak mungkin gendeng naik busnya jam 6 jam 7 pagi lah penuh dia masih naiknya jam 9 gitu kan ada yang subuh kan dia ke taman dulu kan subuh-subuh abis sholat subuh dia baik dulu transjakarta misalnya maka kita lagi siapkan transjakarta gak ada operasi subuh jadi jurnanya kita mau bikin 24 jam ada transjakarta jadi orang bisa dari solat subuh atau dia sebelum solat subuh dia udah baik dulu solat subuh di istiqlalang dia sampai kubur temen-temen ada uang 5 ribu kalau ada pensiun siang baru pulang melepas semasa sehat dia sehat di rumah juga gak jadi masalah nah saya berpikir di itu dulu di belitung kalau itu cuma 150 ribu sebulan saya kasih pensiun saja orang dikasih uang pensiun saya bisa bayar 25 ribu nah dibutuhkan 1 juta orang kira-kira ikut asuransi seperti ini nah saya tidak sampai nah saya lapor ke gubernur supaya kita bikin provinsi bubble pertama seperti ini ada pensiun untuk orang tua eh ini dijatuhin ada kerusuhan 5 Oktober gubernur incumbent-nya pertahanannya terus mereka survei ini yang bisa, saya ngomong ke calon gubernur sekarang di gubernur dan saya tanya bapak bisa gak lakukan sesuai oh dia gak mau dia maunya sepintu sedulang segala macem kalau mau ya tantang saya jadi gubernur wah itu peraturan mesti berhenti di bupati kan saya pikir kok saya terusin di bupati cuma jadi bupati saya menghadapi kasihan yang sama ya lebih baik saya ke lawan walaupun dikasih tau pasti kamu dicurangin saya tidak peduli kayaknya betul kita sampai jam 7 malam itu laporan dari orang di dalam kita sudah menantu juring hak pilih orang dihilangkan yang islam, melayu pun gak pilih saya dipaham, ditarik saya punya bukti semua di mahkamah abu terus mati lampu jam 7 malam jam 11 malam menyala dia tinggal TPS dari KPUT dia tambah 21 ribu jadi saya kalah 14.800 jam 11 malam dia lah nambah lapor EMA orang di dalam juga ada macam-macam minta uang macam-macam gak ada bukti ya waktu itu kita tolak, dia bilang ini bukan uang dan kami pada 2 minggu dia tunggu, tunggu duit ini memang dunia gila ini makanya waktu itu cia dokter saya sudah mahu berat dia bilang hok, gak boleh sotok kalau sotok kamu sudah bukan ahok kamu cuma sekedar jadi gubernur tapi kamu buat ahok jadi lebih baik kalah karena nilai sertifik ya pak ini prinsip perjuangan kita gak ada menyombok-menyombok udah kita lepas, orang bingung kenapa ngalah gitu jadi perjalanan jadi lain jadi perjalanan jadi lain jadi saya akhirnya direkrut bantu pak sutioso yang dikristian satu tahun saya jadi orang kepercayaan mereka makanya saya jadi penertis kalau Jakarta memang salah jadi suksesnya jadangnya baru 10 tahun saya jendelin jadi saya ngerti masalah DKI-nya apa tapi saya gak pernah berpikir saya akan masuk DKI saya berpikir sudah mau pulang ke Babel mau jadi gubernur kan makanya sebenarnya saya dikerakan politik sebetulnya saya buat orang politik makanya orang kalau ketemu saya dia lihat saya tuh gak kayak pejabat kelakuan saya tuh gak kayak pejabat kayak aktivis aja kayak orang biasa aja karena memang saya udah jadi pejabat kok saya cuma gak paham akhirnya untuk dibantu pak terus 2007 akhirnya sama 2008 dipawarin semua pak saya jadi DPR RI karena gak tau saya laku di Babel wah ini laku juga ya semuanya dateng pindah saya lihat apa betul sih mau ke Senayan ngapain ke Senayan saya lihat kepalaku disitu saya lihat aja malas gitu loh tapi masyarakat desak masyarakat tempat tolonglah kalau kan bapak bilang orang miskin gak bisa rawan orang kaya orang kaya gak bisa nendang pejabat kalau bapak cuma jadi orang biasa gimana bisa bantu kami bapak parkir dulu ke Senayan sebentar 2009 nanti 2012 baru balik jadi gubernur di Babel iya bener juga ya yaudah lah saya tes partai mana ya kita tes apa bener gak nah saya suka gini apa memang di video itu apa enggak kan jadi saya tes saya cari partai yang paling susah udah penuh untuk ngelamar kalau partai baru tawar partai mana partai Golkar ya udah kepenuhan saya ngelamar eh diterima ditaruh di nomor buntut tadi gak mungkin jadi kan eh MPA putuskan apa suara terbanyak bukan nomor urut gak pernah pikir kan kita perjalanannya kita gak pernah pikir ya saya cuma berpikir jangan mengecewakan masyarakat yang nyuruh saya ke DPR kalau saya gak daftar kan kecewa nah kalau saya daftar gak daftar bukan salah saya tapi kan saya sudah punya apa nawah intunya ada gitu ya kira-kira gitu kan niatnya ada saya suka ingat guru agama saya bilang wanjada manjada ya wanjada manjada saya sampai SMP saya sekolah Islam SD SMP saya gak bisa ngaji karena disana tuh ada yang rasis abis sholat dia tuh gini abis sholat isa guru agama saya tuh suruh masuk untuk belajar ngaji tapi sampai iklim bacit diusir kafir gak boleh masuk sampai saya jadi bupati masih ada yang pengurus-pengurus seperti itu kalau acara gak boleh masuk kalau saya datang ditaruh di luar cuma mencet gak boleh saya menerima saya cerita nabi-nabi dulu bebas bebas bener-bener membacara itu apa ya saya sih gak mau-kener bendung ini makanya saya kalau orang rasis-rasis sama saya saya santai aja saya udah kenyang aku udah kenyang aku udah kenyang aku aja ribut bener-bener aku aja ribut jangan-jangan dia lebih jadi bakut masuk akhirat lu tuh liat-liat lu juga belum liatin masuk surga kan lu belum masuk surga gak macam-macam sama gua loh gue bilang aku tuh gitu aja cara gendengnya itu tapi sampai hari ini oke lah udah sepuluh tahun saya di dunia politik ini dan saya lonceng ini nah kenapa ke Jakarta ini gara-gara temen saya si Linten dari Munte karena HFB yang jadi caleg pan jadi gue bantokannya dia gak-gak masuk dia juga nomor buntut dia sebut dia nomor buntut dia masuk terus dia main ke DPR itu dia nanti Oktober ya awal 2010 dia dalam saudara aku saya mau ngomong gitu ya apa lupakan bubble Jakarta saja lu gak salah lu lupakan saya mau pulang sana kok dendam pasti jadi partai demokrati pasti jadi Jakarta partainya gak jelas tiba-tiba gini saudaraku katanya saudaraku kan mau mengubah Indonesia mentransformasi gubernur baik sudah banyak yang buat sejarah yang belum ada gubernur yang buat sejarah yang belum ada saudara-saudara aku punya konsep tentang jaminan kesehatan, pendidikan, pensiun saudara-saudara punya konsep nah kalau lakukan di bubble gak ada yang denger kalau di Jakarta 70% media meliput kalau gagal pun minimal orang tahu ide kamu bisa diteluskan seorang bisa dilanjutkan tapi kalau gagal gak apa-apa yang mau nyalon pun orang udah liput kamu kata dia tapi kan memalukan ini ini orang yang beri itu mau ke Jakarta kan memalukan sepupu saya ini gak tahu diri dulu pakai otak gitu loh kalau misalnya itu pakai saya juga antara malu sama nekat akhirnya itu tadi dia bilang malu sama nekat manjada wajadana nih sama yang ini ada nawaitu yang paling gak ada itu lu maju ya udah dibuang bang bang semua orang bilang bisa gendeng ini imanat burung di tangan dilepas burung di udara burung kelihatan kalau kelihatannya dia dilepas gak bodoh kan kan bapak tangan bilang begitu kan burung tangan dilepas bangkak yang di udara ini yang di udara belum ada dimana dia lepas dia udah nekat jadi saya putuskan itu akhirnya udah kita ke Jakarta tapi saya betul-betul dapat berkahin karena mau bilang mau ke Jakarta saya bilang misalnya rumah kita kurang besar nanti kau jadi gubernur repot ajudan supir ruang rapat susah masih dikulit pak? iya saya kira cari tanah mau beli sembel aja eh gak mau jual dia sembelah kayaknya kita udah dapet di pandai mukiara itu cocok teman-teman teman-teman dia tau kaya gila teman-teman PLN sama Garuda iya PLN pasti PLN iya pasti PLN itu iya tapi teman-teman teman-teman semangat terang mickey semangat terang mickey itu sahabat kecil saya oh iya dia taunya apa-apa iya oh iya sama si angus kita betul iya saya sering kumpul sama mereka iya saya main sama mereka dan PLN teman biologi kan semangat pengen telepon mickey nyambung saya join sama dia anaknya pak alam tuh iya sekarang dia agak kena parkinson pak alam kemungkinan kalau kita jual gudang kita dapat bagi hampir satu miliar satu orang gila oh iya gara-gara saya jadi mas gara-gara saya pikir wah ini gawat ini jadi kesini gak ada duit ya maksud kan gak jual deh kalau saya jual siapin surat eh gak tau untuk januari baru dikasih tau ada uang upah pungut PBB wah gede juga loh sepapun 4 juta tau ini gak usah jual gudang tapi udah terancur lah jadi itu cerita akhirnya apa saya dapat rumah karena 4 juta kita gak pernah tau 2010-2015 naiknya gila-gila nah kan coba kalau saya hanya mau jadi gubernur di Babel saya gak gaya rumah nah karena beli gak pernah pikir titik naik tuh tiba langsung 2 tahun ini sekarang 19 juta sekarang 19 juta orang pun gak mau lepas gak mau lepas saya bayarnya 2011 awal saya bangun rumah oh iya om bilang saya gila lu rumah gak pengen gitu ini rumah gubernur om lu yang gila padahal ngikut aja belum pasti jadi rumah saya itu udah didesain ada ruang rapat sedang busa buat ajudan pos satpam udah kita siapin terus dapur kita tuh jadi ajudan bisa ke dapur kita tuh tanpa bisa masuk jadi kita bikin nyamuk jadi orang bilang kamu kalau gak jadi gimana ya jual lah sih makanya saya bilang ini bukan mission impossible ini memalukan semua lejekin saya bilang goblok lah apa lah mimpi lah saya kadang-kadang kampanye pun saya malu terus jakivi undang ini calon-calon yang KTP independen aku duduk gak malu tapi untuk terlanjur memalukan terlanjur memalukan makanya saya gak tau ya itu saya kecelakaan politik saya cuma niat aja saya berpikir bantu masyarakat gimana bisa dapatkan terselinga niat baik makanya orang bilang saya galak kalau saya kesel karena saya bawa hati rakyat di luar kalau ngil-ngil pasti aku hajar aku sebel gitu kalau ngil pasti aku sikat tapi jadinya kayak gitu yaudah yaudah makanya begitu saya keterima sini begitu dapat bapak harus istighfar nah kenapa? bukan Alhamdulillah ini Astaghfirullah yaudah kamu bisa masukin ini Astaghfirullah ini tugas meretak makanya kita tiap lagi pikir waduh ini kalau pedagangan ini rusak nih orang bisa gak percaya orang bisa merenak orang jujur juga percuma gak memberikan apa-apa nah ini bahaya lu bisa masukin itu kayak gitu mereka gak ngomong sih bener juga ya terlalu kompleks ini Alhamdulillah tapi memang kalau kita percaya Tuhan pengaturan itu betul ya gua gak pernah pikir saya satu tahun kuliah MBA sama Banyus jadi semua proposor apapun tanpa setuju saya tidak bisa jadi siapapun datang jadi siapapun datang saya pasti dengar termasuk program bagusahapun kita dengar nah itu gak pernah pikir jadi saya satu tahun kuliah MBA tapi Jakarta pengen masalah itu saya jadi dengarin karena yang sukses di besar-besarin yang gak kan di tengah-tengah kan harus jadi presiden luar kali luar Pak Yos berani dan tegas wah itu soal dan Jakarta yang properti gak usah ngomong gak usah ngomong gak usah ngomong kita di depau bedas kamu kamu mau foto kita foto oh baik oh baik ini pak ini juga semua iya ya diberikan ya diberikan ya diberikan iya emang emang punya air putih atau apa saya terima kasih Terima kasih Terima kasih